Pernah gak sih kalian bikin server, terus lama-kelamaan, kerasa kalau misalkan servernya itu mulai nge-lag? Yah, kita sama. Dibilangin mencar, nge-lag servernya bang? Kagak tuh. Suman kode yang kenceng bang. TPS, uyah langsung nge-lag co, what the fuck. Beneran anjir. Jadi, kira-kira kenapa server kita tuh bisa nge-lag nih? Dan gimana cara mau perbaikinya? Oke, jadi kita akan membahas yang pertama adalah penyebab dari server nge-lag. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, kalau misalkan ini adalah opini pribadi, jadi ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya tergantung lah. Tergantung kalian lah, dan juga tergantung server kalian. Karena emang penyebab nge-lag tuh semuanya beda-beda, tapi yang akan aku kasih tau adalah secara umumnya. Jadi apa aja nih kira-kira ya? Yang pertama, itu adalah spek server kalian. Jadi tuh kalian harus memperhatikan spek server kalian itu kira-kira berapa, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga nih. Jangan misalkan server kalian cuma 4GB, terus kalian pengen bikin server roleplay kayak Brutal Legend, kayak Brutal Hero, kayak Bakwan Skyblock. Wah, itu nggak bisa dong. Jadi ya, kalian harus melihat spek server kalian dan cocokkan dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah kebanyakan plugin. Nah, ini maksudnya adalah, jadi kalau misalkan kalian punya server, ya kan server paper atau server apalah, ya kan yang penting yang pakai plugin, usahain plugin yang kalian pakai itu adalah plugin-plugin yang emang diperluin. Semakin banyak plugin yang dipasang di server juga semakin, server kalian itu semakin berat kerjanya, dan itu yang ngeyebabin nge-lag juga. Jadi usahain, pilih plugin-plugin yang emang diperlukan. Oke, selanjutnya itu adalah entities di Word. Nah, ini yang lumayan mempengaruhi juga. Jadi, entities ataupun semua lah, semua hal kayak arrow items, entities, pokoknya yang ada di Word kalian, itu sangat mempengaruhi nge-lag atau nggaknya ya. Karena semakin banyak entities, semakin banyak items, itu ya semakin banyak proses yang harus dilakukan oleh si server. Dan itu yang ngeyebabin nge-lag. Selanjutnya kita akan membahas, gimana sih cara untuk mengatasi nge-lag ini. Nah, disini aku akan membagi dalam 3 level ya. Level pertama, level kedua, dan level ketiga. Oke, jadi kita akan masuk ke level yang pertama dulu. Jadi, di level pertama ini, kita akan ngelakuin hal-hal yang masih basic lah ya. Masih nggak terlalu brutal lah gitu, istilahnya. Step pertama adalah, kalian itu pakai paper MC. Kenapa paper MC? Jadi, di paper MC itu, itu adalah sebuah jar file atau versi plugin untuk Minecraft server yang udah dipakai banyak orang ya. Dan juga ini udah yang optimasi, udah paling optimal gitu untuk dipakai. Selanjutnya kita akan mengedit server properties ya. Oke, let's go. Oke, ini aku udah di servernya, jadi kita akan ke file. Langsung ke server.properties. Jadi, disini ada beberapa hal yang bisa kalian ganti untuk mengurangi nge-lag. Yang pertama, itu adalah view distance. View distance itu, ukuran si player bisa ngeliat. Jarak player bisa ngeliat. Jadi, semakin tinggi, maka semakin jauh. Dan semakin jauh, semakin nge-lag. Selanjutnya itu ada simulation distance. Ini kayak hampir sama kayak view, tapi ini lebih ke arah trigger. Lebih ke arah trigger, misalkan player udah deket ke arah furnace. Nah, jadi furnance-nya itu baru aktif dengan jarak yang kita setting di sini. Jadi, kalau aku rekomen di sekitar 4 ya. Kalau misalkan kalian bikin di sini 7, di sini kalian bisa bikin 4. Oke. Itu doang untuk di server properties. Jadi, kita langsung save. Dan oke. Nah, setelah dari server properties, step selanjutnya adalah kita akan menggunakan iCar flag. Jadi, kita akan menambahin settingan-settingan di startup command server kalian. Gimana? Let's go. Langsung kita cek ya. Kalau misalkan nih, kalian udah di servernya ya. Udah di panel. Kalian tuh bisa ke bagian startup. Kalian bisa lihat nih. Ini adalah startup command ku sekarang. Kalau misalkan aku hapus. Ini tuh yang defaultnya nih. Ini yang default ya, kayak gini. Jadi, dengan ada iCar flag, kita akan menambahin sebuah settingan-settingan custom di sini yang dipercaya untuk mengurangi nge-lag. Dan info lebih lanjut, ntar aku bakal kasih di link ya. Link di deskripsi tentang iCar flag ini. Jadi, kalian bisa cek sendiri. Oke. Oke, level 1 udah nih ya. Level 1 udah. Dan mungkin kalian bisa coba, kalau misalkan masih nge-lag. Mari kita lanjut ke level kedua. Nah, level kedua ini mungkin levelnya udah medium ya. Banyak hal yang akan kita tambahin. Oke, jadi step pertama adalah, kita akan ganti ke purpur. Kenapa purpur? Jadi, purpur ini adalah versi yang paling bebas. Kenapa? Karena ya, di purpur itu ada spigot DML, bukit YML, paper YML, paper fish YML, dan purpur YML. Jadi, makin banyak yang bisa kita edit. Jadi ya, kalian bisa ganti coba dulu ke purpur. Linknya bakal aku kasih di deskripsi. Kalau misalkan udah purpurnya dipasang, selanjutnya step kedua adalah, kalian bisa pake plugin pregen. Jadi, disini kalian bisa pake plugin namanya Chunky ya. Jadi, dengan rada Chunky ini, kalian bisa nge-load word sebelum player join. Jadi, kita udah nge-load dulu wordnya sesuai yang kita inginkan. Baru ketika sudah selesai, ya ketika player join, dia tuh nggak perlu nge-load lagi ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalian masukin dulu plugin Chunky ke dalam plugin ya. Terus, kalian bisa restart dulu servernya. Kalau udah, kalian bisa jalanin komen kayak gini. Misalkan, pertama kita akan buat dulu centernya. Jadi, kita akan bikin titik tengah untuk di-load itu di player kita sekarang nih. Di titik player kita sekarang, untuk titik tengahnya. Baru kita bikin radiusnya berapa. Jadi, itu jarak seberapa jauh word yang ingin kita load. Misalkan, ini seribu block atau sepuluh ribu block gitu bisa. Jadi, kalau aku sih mungkin rekomen sekitar tujuh ribu sampai sepuluh ribu. Mungkin memang agak lama, tapi ya semakin jauh kan semakin baik ya. Terus, bisa di Chunky start. Boom. Kalian bisa tunggu. Mungkin ini, wah ini bakal lama banget. Tapi ya, tungguin aja gitu ya. Kalian bisa lihat mungkin itu TPS-nya agak berubah-berubah ya karena namanya juga servernya itu lagi mencoba untuk nge-load dulu word-wordnya ya kan. Sebesar jarak yang udah kita bikin ya makanya agak nge-lag. Jadi, direkomendasikan kalau lagi nge-load kayak gini ya servernya dalam kondisi maintenance. Jadi, jangan ada player dulu. Kalian tunggu sampai selesai baru maintenance buka dan playernya masuk gitu loh. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian menggunakan plugin-plugin yang mungkin bisa nge-optimize server kalian. Nah, jadi disini plugin yang bisa kalian pakai contohnya ya. Ini contohnya mungkin stack mob, ya kan? Farm limit, ataupun plugin lainnya yang sekiranya itu bisa mengerangin nge-lag. Kalian bisa cari di spigot ataupun di website untuk plugin yang lainnya. Itu biasanya ada tanda kayak optimizer, optimization, itu tuh plugin-plugin yang dipercaya bisa ngurangin, nge-lag ya. Jadi, kalian bisa coba-coba aja nih. Coba-coba aja. Level 2 udah nih ya. Kalian mungkin bisa coba juga ya. Kalian bisa coba dulu nih kira-kira sampai level 2 udah lumayan kerasa nggak sih? Atau masih nge-lag aja? Jadi, kalian mungkin bisa ya komen di deskripsi kayak, Bang, aku di level 1 udah lumayan berkurang nih. Atau level 2, aku udah lumayan berkurang nih. Ataupun ntar udah sampai level 3, aku masih sama aja bang ya. Kalian bisa komen aja gitu loh. Sekarang, kita akan lanjut ke level 3 nih ya. Ini level terakhir nih. Di level 3 ini, mungkin agak membingungkan, ini akan sangat brutal ya. Jadi, step pertama yang akan kita lakuin adalah kita akan ngedit paper word default. Oke? Langsung ke panel. Let's go. Jadi, ini aku udah di panelnya. Sekarang, kalian ke files. Ya. Ke bagian config. Terus, disini ada paper word default. Nah. Jadi, disini ada banyak hal yang bisa kalian edit ya. Kalian harus hati-hati juga nih. Karena, kalau kalian ngeditnya salah-sal, ya itu bisa bikin servo kalian jadi... Mungkin jadi absurd gitu. Jadi, aneh gitu. Jadi, ya hati-hati aja ya. Oke. Sebelum ya, disini aku dapet settingan untuk paper word defaultnya itu ada disini nih. Di GitHub ini. Jadi, mungkin aku juga bakal ngasih link di deskripsi. Jadi, kalian bisa cek. Nih. Kalian bisa lihat ya, ini paper word configuration. Nah, jadi disini aku bakal ngasih contoh ataupun hal-hal yang bisa kalian edit di paper word configuration-nya. Good starting value 10. Good starting value-nya 8. Untuk si max save chunk. Ataupun good starting value untuk private moving-nya true. Nah, jadi kalian bisa mungkin nyobain gitu settingannya. Ataupun kayak gini nih. Entity per chunk save limit. Bisa kalian ikutin kayak gini. Nih. Delay chunk load by. Kita akan coba cari. Boom. Nih. 10. Ini aku udah ngikutin ya. Terus, misalkan yang ini. Max auto save. Boom. Cari. 8 nih. Disini dia ngasih 8. Kalian bisa coba-cobain aja. Ini mungkin defaultnya gak kayak gini ya. Ini defaultnya gak kayak gini nih seingatku. Itu semuanya dikit banget. Jadi tuh aku ngikut yang gini. Aku saranin sih kalian copy aja. Copy dulu. Copy paste. Disini kan. Kalo misalkan ada yang pengen kalian ubah lagi. Boleh. Ya, biar gak tipo aja. Takutnya ada yang tipo. Ataupun salah input gitu kan. Daripada error. Ntar yang disalahin gue. Yaelah. Selain dari paper word default. Ada lagi. IML. IML lainnya. Yang bisa kalian edit. Ya. Dan itu alasannya kenapa kita pake purpur. Karena banyak hal yang bisa kita edit. Ya. Contohnya ya. Ini kan aku pake purpur. Kalian bisa liat nih. Ini ada spigot.yaml. Ada bukit.yaml. Ada paperfish.yaml. Ada purpur.yaml. Ada yang tadi. Banyak banget. IML yang bisa kalian edit gitu. Misalkan nih. Spigot di IML. Kita bakal cek isinya apaan. Kalian bisa tadi ke GitHub yang aku kasih. Kalian bisa ke GitHub yang aku kasih. Dan kalian cari ya. Misalkan spigot. Nih. Cari. Misalkan tuh. Mobspawn Range. Dia ngasih rekomendasi. Segini. Tiga doang. Ataupun. Yang lainnya nih. Kayak. Entity Activation Range. Bisa cobain ya. Kalian bisa copy. Pasti disini. Gitu kan. Nah. Kalian bisa cobain nih. Ada banyak banget. Tapi disini aku akan ngasih satu hal ya. Ngasih tau. Kan kita ngikutin yang ini. Bukan berarti. Kalau kita ngikutin semua yang ada disini. Itu. Bakal. 100%. Lagnya berkurang. Karena yang kubilang tadi. Setiap server. Itu punya. Masalahnya masing-masing. Punya. Kondisinya masing-masing. Jadi tuh beda-beda. Tapi gak ada masalahnya. Kalian nyobain ini. Ntar. Kalau emang kalian ngerasa. Misalkan. Bang. Aku ngerasa. Kalau simulation distance-nya itu kekecilan. Bang. Boleh. Ditinggin. Tapi asalkan kalian tau. Kondisi server kalian gimana. Kenapa aku. Ngasih. GitHub ini. Ke kalian. Itu sebagai patokan doang. Jadi. Kalian tau nih. Oh kira-kira. Aku bisa ngedit bagian spawn limit nih. Di bukit. Aku bisa ngedit bagian ticker-nya. Terus sebagai patokan. Kira-kira. Apa aja sih. Yang bisa kalian edit. Gitu loh. Kalau untuk nilainya. Itu. Mungkin kalian bisa coba yang default. Tapi kalau emang. Yang kerasa masih kurang. Kalian mungkin bisa cobain lagi. Kalian turunin lagi. Atau gimana. Itu sesuaiin aja. Oke. Ya gimana nih. Kalian bisa cobain dulu. Cobain sampai level 3 ini. Kira-kira. Apakah lagnya udah mulai berkurang. Atau masih aja nih. Masih sama aja nge-lag juga. Ya. Kalian bisa komen aja deh. Nah. Jadi. Karena udah semuanya. Mungkin. Cuman itu aja. Yang bisa aku kasih tau ke kalian. Ya. Kalian bisa cobain. Settingan-settingan. Ataupun. Rekomendasi yang udah aku. Kasih tau. Ya kalau emang. Masih nge-lag ya. Sorry ya. Karena. Setiap server itu beda-beda. Dan kalau emang ada kesalahan. Kalian bisa. Kasih tau aja. Karena ya. Aku juga disini masih belajar. Tentang server. Kita sama-sama belajar. Semoga tutorial kali ini. Dapat bermanfaat. Untuk kalian semua. Terima kasih buat yang udah. Like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.